Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Gue langsung nyalain kamera ini Untuk membantu untuk simulasi Kalian tonton semua disana Sampai jelas ke detail-detailnya seperti apa So langsung aja gue nyalain Oke guys Jadi yang gue jelasin pertama adalah Inilah adalah Toyota Corolla Yang dimiliki salah satu om gue Yang di build khusus Hampir 100% Dari part mobil ini Itu yang full custom gitu Kalian bisa liat bentuknya begini Kalau Ditanya ini berapa lama Ini udah lama banget guys Kenapa kita ngomong lama banget Karena kita menyentuh dari segala Sektor ya Entah dari wilayah mesin Kayak kaki Body Full custom Jadi tentunya juga Memakan waktu juga Dan biaya juga guys Ditambah lagi ini interiornya Yang ibaratkan sudah terakit Mungkin ada di vlog sebelumnya ya Untuk detail-detail joknya seperti ini Kombinasinya menggunakan kulit dan sweat Agar terlihat Agak-agak semi-semi modern gitu guys Ditambah lagi Ini mobil tuh yang ibaratkan Kita lagi kejer-kejer kenapa Karena Ownernya pengen bawa mobil ini Untuk liburan Alias mudik ya Tadi kita baru Cek masalah perkabelan Ditambah lagi Kita setting kayak kaki nih guys Dan tentunya Kita repolish Peleknya disini Dan Repaint face peleknya Warnanya gun matte Baut reverse nya juga Udah nanti Kita ganti semua Pokoknya ini mobil harus Full build Eksterior Kita repaint Restorasi Ini warnanya Biru ya guys ya Dan tentunya ini warna siralik guys Jadi ini Bener-bener kilep banget Kalian bisa lihat Detil-detilnya semua Ini partnya Bener-bener hampir Totally Baru semua guys Ini bener-bener Wah luar biasa sih Ini clean banget mobilnya Dan tentunya Ini mobil akan dipakai Untuk mudik nih guys Ya ditambah lagi Di sisi sana ada Toyota Kijang Super Like new car Ya Itu partnya tuh Bener-bener yang ibaratkan Si om Ferdi Halo om Itu Dia pengen ngebikin mobilnya tuh Keliatannya sih Ya emang Kijang gitu Tapi bukan Kijang biasa ya Jadi itu Mungkin ada Di vlog selanjutnya guys Yang bisa kita bocorin Atau gak di vlog-vlog sebelumnya Dan tentunya itu ada Di sana ada mobil gue tuh BMW E34 Yang gue lagi cek Masalah Mesinnya Karena balik lagi V8 engine tuh Sangat repot Di wilayah Temperatur ya guys Jadi gue cek semua lagi tuh Gue mau bongkar mesinnya total Dan tentunya Di sini ada mobil Diki nih Ini mobil Diki nih E39 Yang tadinya bulan ini Kita harus Kelarin Mau Diki pake Gak tau buat apa Buat nikahan kali Dia Januari Si Abdel mau nikah lagi nih Waduh Gak tau jadi nikah atau gak tuh Bener gak tuh orang Ini mobilnya tadinya mau dipake nih Tapi berhubung Ya kerjaan kita numpuk banget guys Sama proyek-proyek Yang ibaratkan Kedepannya tuh Jauh bisa membuat kita Apa ya Lebih dikenal Kalian gitu Mungkin ya Dan harapan gue Kalian juga bisa menikmatin produk Kedepannya Dari kita tentunya Ditambah lagi Ini ada BMW Dari suhu BMW lama nih Temen main gue Temen akrab gue Thank you mas Agung Percaya lagi disini Untuk ngerestore wilayah Trisplang Karena gasruk Dan ada retak Akhirnya mobilnya diinepin disini Dan mau direstore lagi nih Jadi ini proyeknya Dan disini ada mobil Abang Rizky Yang ibaratkan Eksteriornya udah Sekitar 90% Jadi Kenapa 90% Karena belum gue poles Ini masih mentah banget Ya pokoknya nanti kita akan Detailing lagi nih Tentunya ini adalah Cyber Body Kit guys Produk muscle yang kita ciptakan Untuk E36 Kalau kalian tertarik Kalian bisa buka Link Tokopedia Atau enggak DM kita lewat Instagram Dan tentunya Untuk mobil Abang Rizky Ini lagi ke tahap Masalah penyelesaian interior guys Jadi Jock Racingnya udah kepasang Kemarin kita buat nih Jock Racing Aduh gelap banget ya disini ya Pokoknya yang jelas Ini udah pake jock Racing Interior lagi dibungkus-bungkus lagi nih Perkulitan-perkulitannya Menggunakan sweat juga Dan roll bar pun sudah terlihat Jadi kontras banget guys Menurut kalian asik enggak Dengan gaya mobil seperti ini Yang kita convert Yang tadinya 4 pintu Jadi 2 pintu E36 coupe Ditambah stylingnya tuh GT ya Alias Grand Touring Wide body custom Bumper saber Wing GT Earth version Yang tingginya guys Jadi Bentuknya tampilannya seperti ini Menurut kalian asik enggak tuh E36 kita kasih Big Bang Ditambah lagi Ini juga mobil udah jadi semua nih guys Mukanya seperti ini Oke lanjut lagi Ini ada proyek terbengkalai Yang ibaratkan nanti Kita sentuh di awal 2021 Jadi kita diemin dulu disini Dan ini adalah Lancer CK-4 Punya om tercinta gue Tom Kusna Ini lagi gue lembur lagi nih Untuk masalah penyelesaian Di wilayah body kitnya Dan tentunya ini akhirnya diputuskan Untuk menggunakan white body guys Ya ini yang masih mentahnya Seperti ini Dan ini white body Yang sudah terlihat Bentuknya Menurut kalian cocok enggak nih CK-4 Kita mainan white bodynya tuh Yang rada Berisi ya Bukan yang tipis-tipis Jadi kayak era-era pada tahunnya gitu guys Mudah-mudahan nanti Ini mobil bisa secepatnya selesai Jadi kita bisa Simulasi kasih tau ke kalian Dan tentunya Kalau untuk Masalah pengecatan disini Tadinya ini mobil Turun mesin guys Sampai akhirnya Udah naik lagi Dan tentunya Semua detilnya itu tercet Sampai enggak ada yang ketinggalan guys Ya Jadi bersih banget ini mobil Oke Dilanjut lagi Ada siluman Avanza All new Yang kita juga Ngerjain convert nih guys Ibaratkan Ini adalah Avanza lama Di vlog sebelumnya ada Ini kita lagi kejar Tayang banget nih Mobil nih Ya Jadi kalian bisa lihat Ini depan udah Apa nih Ganti nih Nose-nya ya Hidungnya ya Front nose-nya udah ganti Untuk ke Avanza yang baru Sedikit ada peng-customan Di wilayah bawah Untuk radiator guys Karena radiator Avanza lama Dengan yang All new Itu beda banget Jadi berhubung Ini mobilnya yang Avanza lama Kita facelift Dudukannya pun Kita custom guys Sampai radiatornya Enggak usah mengganti Radiator Avanza baru So langsung aja Bisa dipakai mobil Dan kita udah tes Nyala Normal Langsung aja Ke wilayah pengecetan Dan tentunya Ini kondisi Sprayboot kita nih guys Lagi ngantri-ngantri semua Barang-barangnya Ini lagi bener-bener Dikejer-kejer banget nih Mudah-mudahan Ini pada Kelar semua ya Dan tentunya Ini ada Honda Godwing Kalau kalian yang suka Motor-motor Mau gay Jadul-jadul Ini motor rare Yang kita facelift juga ya Ibaratkan emang Bodinya kita Custom semua guys Jadi Berhubung beli part Aslinya Di Jepun Itu mahal banget Untuk Godwing Kita custom semua Dari masalah box belakangnya Dari masalah fairing depannya Dari masalah apa nih Penutup wilayah sini lah Penutup cover radiatornya Itu kita custom semua Ya dan ini adalah Project-project yang kita akan Tampilkan Di 2021 So stay tune terus Buat kalian juga yang seneng Urusan motor Custom Kalian boleh add instagram kita At earth.motoclans ya So gue tunggu kalian Untuk Lihat instagram-instagram kita Oke Dilanjut lagi Ini ada Mobil juragan Ya Juragan ameng Sultan ameng Yang ibaratkan White body nya Udah gue bentuk guys Dan tinggal menunggu Kesepakatan Apakah ini mobil Mau di repaint Atau tidak Jadi Kalian juga boleh Comment di bawah Mudah-mudahan Ameng nonton juga nih Jadi Bukan cuma gue Yang ibaratkan Pengen mengkonsepkan Mobilnya seperti apa Jadi gue juga tunggu Masukan dari kalian Dan tentunya Untuk Bentuk white body nya Seperti ini guys Apa kalian suka Setuju atau enggak Boleh komennya di bawah Dan Tentunya buat yang kemarin Ada yang DM-DMR Apa sih bedanya GT wing tinggi Dengan GT wing pendek ya Ini yang short nya guys Jadi pendek dia Perbedaannya disini Ya jadi Tulang kaki-kakinya Dia pendek Kalau punya bang risky Kalian bisa lihat Ini GT wing versi yang besar Yang tinggi Jadi kalian bisa bedain Ini yang tinggi Itu yang pendek Jadi menurut kalian gimana Kalian suka yang mana Ini yang pendeknya guys Dan Simulasi dari belakangnya Seperti ini mobilnya Coba kalian nilai Dari wilayah white body Body kit Wing Apakah proporsinya asik Atau tidak Boleh komen di bawah Ditambah lagi guys Line up Dua mobil Gue Yang akan Gue tampilkan 2021 Ini adalah Grandis siluman Menggunakan mesin 4G 63T Mesin Evo ya Ini gue masukin ke Grandis Mudah-mudahan Saber Grandis Bisa bangkit lagi Untuk tahun 2021 Duain gue terus Nggak akan rewel Di mobil Kita gaspol Ditambah lagi Ini guys Ini Nissan Sephiro Yang dimana Gue tadinya Pengen bikin Sedikit Soal Drift Driftan guys Ini akhirnya Kemarin udah gue bikin Konstruksi tubular ya Dongkrak bisa lewat Bawah tengah Belakang pun juga sama Body kit juga sudah Mulai dikumpulkan Mau dirakit lagi Dan Radiator pun Sudah besar Udah gue persiapkan semua Untuk ready to drift Mudah-mudahan Ada temen-temen kalian yang mau ngajarin kita Drift-driftan Biar lebih proper lagi guys Dan tentunya Ini nih Kita apakan nih 2021 Boleh ditunggu komennya ya Jadi Ini adalah salah satu Mobil si menan Gue Yang nggak pernah Gue pake Setahun sekali keluar Kita harus apain Mesin 4G63 Full asli Evo 3 Jadi ini mobil udah turbo semua nih Itu Mesin Evo 8 MR Si Grandis Ini 4G63 Evo 3 Nemplok semua Nyalan semua Dan ini Project Rahasia gue Expander Slenos Ya Mobil MPP Pertama di dunia Yang gue Design untuk Bisa Line up dengan Mobil-mobil Slenos Yang biasanya ada di Mobil-mobil Sedan guys Jadi kalian bisa liat langsung ya Untuk detil-detilnya Mungkin ada di vlog sebelumnya guys Kalian bisa nontonin vlog kita Jadi Jauh lebih jelas lagi Dan tentunya ini Project nih Punya si gendut nih Ini project si gendut nih Si HRV nih HRV Airsus udah naik guys Ya Ini Airsus udah naik Kalian boleh cek Di Youtube channel gue Di Earth Auto Concept Di postingan sebelumnya Atau gak di HSR Dan tentunya ini gue lagi Pembentukan Wilayah Side skirt Belakang sudah jadi Depan sudah jadi Tinggal side skirt nih guys Mudah-mudahan ini Adalah suatu desain Yang bisa Apa nih Kita Andalkan di Indonesia ya Gitu ya Karena Gue tetep disini Prinsipnya dengan Aldi sama Kita bawa Industri Otomotif Modifikasi Indonesia tambah maju Bareng-bareng So stay tune aja Yang jelas ini mobil udah Ceper banget guys Udah asik banget Fitmentannya juga Mantap Fitmentnya luar biasa guys Dan pas banget sih Dari pemilihan pellet Gue saranin warna ini Tarikan ban juga Seperti ini Fitmentannya Enak banget Dan ready to Daily driving guys Oke Mungkin gue udah ngebacot Panjang banget Dan ada beberapa Mobil yang gue gak Gak bisa kasih tau Kalian Itu buat kejutan Buat kalian Apa aja yang akan Kita keluarkan Di 2021 Jadi kalian lihat Kondisi kita Kita udah setiap hari Lembur guys Kejar-kejar Buat mobil-mobil Customer-customer gue disini Biar bisa dipake Malam tahun baruan Mejeng-mejeng di jalan Tapi mobil gue Tapi mobil gue sama Bang Abdel Hancur disini Hancur semua Tapi gak apa-apa Demi kalian kita lakuin kok Dan tentunya guys Untuk 2021 Menurut kalian gimana Lebih cocok kita Bermain di wilayah apa Dan tentunya itu guys Gue lupa kasih tau Itu di ujung sana Ada ZX25R SE Baru Glass Keluaran dealer Kita trondolin Kita acak-acak Bukan seri SE lagi Tapi seri Earth Mungkin Untuk dari kamera yang GoPro udah selesai Gue udah kasih tau Semua lokasi bengkel Dan tentunya Buat kalian juga Yang ibaratkan Earth tuh melahirkan Unit-unit apa Perkembangannya Earth Dari tahun per tahun Kalian boleh kepoin Semua vlog kita Yang kita post Di tahun 2020 Dan tentunya Kalian jangan khawatir Karena 2021 Kita akan lebih gokil Dari ini Dan tentunya Ajak temen kalian Untuk subscribe Dan pantengin terus Agar tidak ketinggalan Berita soal kita Dan tentunya Untuk subscriber kita Yang udah Subscribe kita Aktif komen Membantu kita Share video Gue ucapin thank you banget Gue ngewakiliin Dari semua team Earth Gue ucapin thank you Berkat kalian Kita tetap bisa bertahan Dan tentunya Jalan terus Memperbaiki Kekurangan-kekurangan kita Yang lama Jadi mohon maklum Karena orang kita Juga disini terbatas guys Kerjaan kita numpuk Cuma intinya kita Pengen ngasih Tontonan yang Bisa menginspirasi Kalian Jadi kita bisa saling Mengedukasi Satu sama lain gitu guys Pokoknya gue gak bisa Panjang lebar Gue ingetin 7 Instagram gue Kalian boleh add Semua Ada disini linknya Dan tentunya Buat 2021 Kalian bisa menikmati Devisi baru Yang gue bakal bilang Itu adalah Devisi merchandisenya Earth gitu Dan tentunya Produksinya sangat limited Jadi Dengan desain satu Dengan desain lain Itu produksinya tuh Terbatas Jadi slotnya terbatas Jadi Saran gue dari sekarang Kalian boleh Pantengin terus Instagram At Earth.Industry Karena Instagram yang lama Itu kena hack Dan kita sudah ridoro makan Jadi kalian boleh Pantengin terus Disitu Dan tentunya Pembelian pun juga Kita menambah Opsional Kalian bisa menggunakan Bukalapak Shopee Dan Tokopedia Guys Yang selama ini Kalian sudah nikmatin Jadi begitu Mungkin Obrolan-obrolan gue Soal Gerets tournya Dan daily vlog gue hari ini Thank you for watching And be the best On earth guys See ya Sub indo by broth3rmax